ini pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita bagaimana dalam mengaplikasikan hadith rasul s.a.w. tentang kepemimpinan dalam islam apakah kita harus golput atau cukup berdoa dan ibadah saja atau seperti apa bagaimana menegapi haroka-haroka islam yang memiliki perjuangan dengan cara-cara yang lain tapi tujuan sama yaitu kalamun waktu kalau kita melihat pemimpin itu adalah cerminan dari rakyat pemimpin itu adalah cerminan dari rakyat apabila rakyatnya baik insyaallah pemimpinnya baik ketika rakyatnya adalah orang-orang yang suka menegakkan sholat berjamah di masjid kira-kira pemimpinnya sholat di masjid enggak sholat di masjid dia kalau enggak sholat di masjid enggak dipilih lagi sama rakyat dia itu ikut suara rakyat sebenarnya makanya Allah katakan kathalikan walli ba'dal thalimina ba'dal bima kami yaksidun begitulah kata Allah kami jadikan pemimpin-pemimpin yang boleh untuk rakyat yang boleh atas dasar apa yang mereka perbuat kalau kita bicara bagaimana kita golput atau gimana terus terang sistem yang ada di pemerintahan kita ini masih mengalami perubahan yang tidak berhenti berubah terus direvisi 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 lagi dulu enggak ada pemilihan langsung enggak ada ribut pemilihan gubernur pemilihan bupati enggak pernah ribut karena dulu pemimpinnya langsung ditentukan oleh pusat gubernur kirim ke sini selesai enggak ribut rakyat ini sekarang dengan adanya sistem seperti itu Masya Allah ada yang mengatakan tambah baik ada yang mengatakan tambah kacau tapi yang jelas keadilan tidak dirasakan oleh umat iya bayangkan suara seorang pemabuk dengan suara imam masjid Al-Aqsa sama nilai betul satu-satu ada pemabuk suara imam sama satu timbangannya itu enggak adil ada pemabuk kasih duit 50 ribu coblos siapa yang dia mau ada ketidakadilan naaf makanya kita seharusnya umat islam di negeri ini memberikan warna kalau kita bicara mayoritas ternyata kita tidak memberikan warna banyak umat islam yang tidak tahu warna dirinya sendiri dia ikut duit bahkan kalau bicara politik uang kalau mau pemilu itu Allah antum tahu di sebagian pedalaman di Jawa itu orang kampung katanya presidennya siapa Gusdur sudah ganti SBI sudah ganti SFA tapi mereka enggak tahu karena tidak mengikuti perkembangan kenapa orang kayak gini disuruh milih dia makanya sebagian sudah berpikir sampai ada kaos tulisannya milih enggak milih sama saja berarti ada sistem yang kebenar jadi sistem di negeri kita memang terus diperbaiki KUHP itu dari mana dari Belanda Belanda yang gajah kita kita adopsi hukum makanya terus bangsa Indonesia antum nih umat islam yang jumlahnya 87,1% seharusnya memberikan warna yang indah kepada negeri ini tapi karena umat islamnya jauh dari islam jauh dari ajaran islam itu sendiri maka itu yang kita rasakan jadi kita dituntut sebagai umat islam untuk menjaga Allah di diri kita menjaga Allah di keluarga kita insya Allah Allah jaga negeri ini buat kita bersama terus terang jamaah kita bersedih tapi mau gimana masalah itu dari kita pernah Ali bin Abi Tal didatangi orang dia mengatakan wahai Ali dulu di masanya Omar di masanya Abu Bakar sedih negeri islam itu sempit masih kecil tapi masya Allah rakyat itu taat sama memimpinnya hidup itu jadi nikmat tentram dan makmur kenapa di masa Usman dan masa engkau sekarang ini kok jadi kacau bumi islam yang luas jadi sempit buat engkau apa kata Ali bin Abi Tal dia mengatakan dulu di masanya Abu Bakar dan Omar rakyatnya seperti aku dan di masa Usman dan aku rakyatnya kayak kau gini betul jadi ada orang yang idealismenya terlalu tinggi siapa yang tidak ingin negeri ini menjadi baldatun toyibatun warabbun ghofur yang keadilan dirasakan oleh semua yang kemakmuran dirasakan oleh bangsa ini sampai anak terus terang anak jalan-jalan melihat daerah-daerah yang agak terpencil tadi jalan-jalan sedih sekali ada orang-orang yang rumahnya terbuat dari dari seng mereka kumpul disana ya Allah kapan mereka bisa merasakan indahnya islam kapan mereka kita ini mereka adalah saudara-saudara kita yang perlu kita dakwai kita ajarkan maka kalau antum ingin pemimpin yang adil pemimpin yang baik yang pertama untuk berbaiki hubungan antum sama Allah doakan pemimpin agar Allah memberikan petunjuk kepadanya itu cukup apa belum cukup kita lakukan apa yang mampu kita lakukan kalau kita bicara haroka-haroka islam gerakan-gerakan islam macam-macam gerakan-gerakan ada yang modelnya bunuh pemimpin ganti dengan pemimpin yang baru selesai urusan ada yang seperti itu tapi kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW berdakwah memperbaiki negeri ini yang pertama dimulai dengan kawahi dengan imam masih banyak kesyirikan di negeri kita masih banyak dosa-dosa besar dilakukan di negeri kita tidak sedikit umat islam yang sampai hari ini masih potong kerbau yang diberikan kepada lautan siapa yang menciptakan itu kerbau nyai rorokidul sehingga kau potong itu kerbau untuk nyai rorokidul Allah itu yang menciptakan itu kerbau dan kau senantiasa mengatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin mana nusuki lillahi kau berikan sesuai hanu untuk selain Allah jadi jamaah Allah itu tahu dengan kondisi negeri ini saudara-saudara kita yang ada di rohingya mungkin antum berfikir kok bisa mereka dibantai kemana pertolongan Allah kemana bantuan Allah apa Allah enggak kesian subhanallah anak punya anak tanya sama anak dia kelas 5 istri anak mau tanya itu saudara-saudara kita yang di Palestina yang di rohingya kenapa Allah enggak bantuin mereka bayangkan kenapa Allah enggak bantuin mereka kesalahan itu bukan di sana tapi kesalahan di kita kenapa pertolongan Allah tidak turun berarti kita yang tidak pantas mendapatkan pertolongan dari Allah Allah tidak pernah ingkar janji jamkan Allah berjanji akan menolong hamba-hambanya tapi ketika Allah tidak tolong berarti ada masalah di hamba-hambanya kemenangan umat islam itu bukan karena jumlah mereka bukan karena mereka mayoritas enggak kejayaan umat islam bukan karena teknologi mereka sepanjang sejarah antum lihat selalu umat islam lebih sedikit jumlahnya ketika perang badar 313 melawan seribu Allah kasih kemenangan kepada mereka ketika perang hondak 3.000 melawan 10.000 Allah kasih kemenangan kepada yang 3.000 ketika perang hunain umat islam jumlahnya 12.000 dan orang-orang kafir jumlahnya cuma 2.000 atau 3.000 tapi umat islam kalah pada waktu kenapa 12.000 kau bisa kalah Allah mengingatkan dalam Al-Quran Al-Karim kata Allah kalian ingat dengan perang hunain ketika kalian takjub dengan jumlah kalian ternyata jumlah yang banyak tidak berguna sama kalian sama sekali kabur itu jaman 12.000 itu lari terbirit-birit yang tersisa di tengah bersama Nabi Muhammad SAW hanya 100 orang berarti kemenangan itu bukan karena jumlah kemenangan itu karena Allah bersama kita Allah mengatakan kalau Allah membantu kalian Allah memenangkan kalian tidak ada satu pun yang bisa mengalahkan kalian tapi kalau Allah meninggalkan kalian kalian mau minta tolong sama siapa mau minta tolong sama PBB oh PBB tolong ini mau minta tolong sama mereka Allah kalau meninggalkan kalian hancur kita jadi ingat dalam kondisi semua itu sebenarnya kita harus kembali kepada Allah kembali kepada syariat dan kondisi kita kondisi umat Islam kita bicara di negeri ini jauh dari ajaran-ajaran yang seharusnya Nabi AS mengatakan ini kata Nabi AS dia mengatakan kalau jual beli kalian sistemnya riba yang terserubung kita di negeri ini lihat rumah riba motor riba HP riba semua sistem riba kita bicara umat Islam dan baru-baru saja ada bank syariah kemana selama ini bank syariah umat Islam masih jauh dari Allah waktu itu dia makan riba tanpa sadar bank syariah pun masih berusaha untuk syariah dan masih banyak sistem-sistem riba di dalam kalau jual beli kalian sistemnya riba dan kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi kalian sibuk dengan pertanyaan kalian berada di titik aman dengan dunianya sudah anda sudah aman dengan dunia anda gak akan urusin agama anda gak akan urusin sholat wala'apa dia takut dengan jabatan dan kedudukannya dengan kenikmatan yang dia dapat dan ditinggalkan jihad perjuangan di jalan Allah apa kata Nabi alaihissalatu assalam ini janji Nabi mengatakan salatallahu alaikum dhullat Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan jumlah banyak tapi hina layan zil kehinaan itu tidak akan dicabut sama Allah sampai kapan sampai kalian kembali kepada agama kalian Allah kita hina jemaat saudara-saudara kita dibantai di Rohingyang kita tidak bisa berbuat apa-apa dibantai di Palestina kita hanya diam kenapa karena kita yang tidak benar maka kita harus berusaha bagaimana Allah mencabut kehinaan itu dengan cara kita kembali kepada agama Allah kembali makmurkan rumah Allah antum sendiri sistem dagang antum ada riba atau tidak antum lihat jangan-jangan penyebab ini semua antum pelakuin antum tahu dosa riba dosa riba paling ringan seperti anak menzinai ibunya sendiri di kampung-kampung tidak tahu di sini anak bicara di Jawa di kampung-kampung itu di pasar-pasar ada orang naik motor sama kitab bawa kitab kitab riba bayar berapa hari ini sekian bayar berapa itu di kampung-kampung jaman banyak kali kau berharap Allah menurunkan pertolongannya jaman Allah tidak ikar janji kita yang harus sadar diri Assalamualaikum Waalaikumsalam saya mau nanya bagaimana cara menetapkan hati agar tidak labil dalam hubungan yang serius hubungan apa kenapa kita masih labil padahal sudah sholat berdoa ngaji istighfar adakah solusinya bukankah yakin datangnya juga dari Allah ya ustaz wa rakam aduh susah banget jawabnya iya ini kalau yang tanya seorang akhwat mungkin akhwat tulisannya cewek apa cowok cewek ada hubungan yang yang diriluain Allah dan ada hubungan yang diriluain syaitan antum liat yang dimaksud dengan hubungan itu hubungan dengan siapa kalau pacaran tidak boleh tidak boleh dalam islam tidak tahu di sini di jawa itu kalau malam minggu itu banyak cewek cowok di pinggir jalan di alun alun mereka disana berdoa anak bertanya mana bapak dengan ibu kau mengharapkan negeri ini sedangkan penduduknya mengundang murka Allah jadi seharusnya seorang wanita jangan berhubungan dengan lelaki yang bukan makrum dia perbaiki diri kalau dia orang yang baik dan dia melihat ada seorang lelaki yang baik kau boleh tawarkan dirimu kepada dia lewat orang tuamu ya aku sudah waktunya menikah ada fulan orang baik ayah coba mungkin dia mau menikah dan tugas orang tua ketika anaknya sudah umur dan sudah waktunya nikah dicarikan ditawarkan apa-apa ditawarkan subhanallah Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala ketika Hafsah menjadi janda dia datang kepada Abu Bakar ya Abu Bakar kau gak apa-apa pengen nikah nikahi putriku datang kepada Usman Usman kau gak pengen nikah nikahi putriku itu tugas orang tua bukan dibiarkan anaknya cari pasangan sendiri kadangkala orang tua seneng melihat anaknya bawa cowok Masya Allah dapat dari mana kau cowok dari mana ada orang tua yang membiarkan murka Allah turun jadi buat seorang wanita kau sabar kau minta sama Allah datang tetap ada usaha dari orang tua tapi jangan sampai hubunganmu itu tidak diri dengan Allah apalagi hubungan di dunia maya banyak anak-anak perempuan yang ditipu sama laki-laki kayak Antum iya iya kan hubungan nanti iya ketemu di mana kesian perempuan kenapa perempuan itu safar harus ada mahrumnya karena dia gampang digodain sama lelaki dipuji sedikit Masya Allah cantik banget kau langsung ketawa ketawa bagaimana caranya meluluhkan hati calon ibu mertua yang dingin meluluhkan hati calon ibu mertua yang dingin ini kalau Antum masih pacar Allah gak ridha sama Antum tapi kalau Antum sudah melamar sudah minta kadang-kadang memang ada calon mertua yang kurang setuju sama Antum maka tunjukkan akhlak yang mulih kepada calon mertua Antum sudah dilamar tapi kadang-kadang itu ketemu calon mertua kok kayaknya tidak senang sama Antum ya mungkin kadang melihat Antum lihat oh ini penampilannya kayak teroris kan gitu kadang-kadang kalau jenggoten hati-hati kadang-kadang mereka gak tahu ada calon menantu yang kaku ya sudah kalau gak mau sama aku yang penting aku mau sama anak ya dia yang kau harus mengambil hati orang tuamu dengan berbuat baik kau bawa hadiah buat tawam mertuamu dan tunjukkan akhlak mulia subhanallah ada seorang yang mengatakan kau berbuat baik sama orang kau suka kasih hadiah sama orang itu orang yang benci sama kau jadi suka sama kau menantuku paling baik pulahan tiap datang bawa durian yang lainnya bawa omongan doang berbuat baik saya saya mau tanya pertanyaan di luar tema saya punya teman non muslim dia tertarik dengan islam alhamdulillah bagaimana sikap saya sebagai teman sejujurnya saya ingin sekali rangkul dia untuk islam adakah tips buat saya untuk menghadapinya ustaz barakallahu fikm masha'allah jemaah ini nabi s.a.w. mengatakan la'ayyahdi allahu bikarajulan wahidan kalau ada orang yang dapat hidayah dari Allah lewat engkau itu lebih baik dari harta yang paling mulia dari ontang merah mungkin dari ferrari yang ada maka kau yang punya teman tertarik sama islam semangat doakan dia ya Allah mudah-mudahan kau kasih hidayah sama dia bukakan pintu hatinya yang kedua kau tunjukkan akhlak yang mulia sama dia kau duduk sama dia mungkin dia punya pertanyaan pertanyaan soalnya jamaah terus terang islam ini sekarang sudah mulai mewarnai eropa dan antum harus tahu dan sadar kenapa denmark bikin karikatur tentang rasulullah s.a.w. karena dia melihat bangsanya banyak yang tertarik dengan islam dan dengan karikatur itu semakin banyak yang masuk islam tayang mereka berbuat makar dan Allah berbuat makar maka kita seorang muslim serahkan semuanya semua maka kau tunjukkan keindahan islam kau ingin tahu apa ini keindahan islam ada seorang wanita di Eropa masuk islam gara-gara celananya seorang muslim ini tukang laundry celana pemain bola dia itu heran semua celana pemain bola itu maaf bau kencing tapi kalau celananya yang muslim itu gak ada baunya dia heran kenapa satu celana ini kok gak seperti celana yang lain dia tertarik dia tanya sama pemainnya itu maaf aku mau tanya sama kau kenapa celanamu itu tidak seperti celana yang lain apakah dia anak muslim apa itu islam dia ceritakan islam masuk islam itu orang ciamat bayangkan hanya dengan celana kita bisa menunjukkan islam ini agama yang indah dari awal sampai akhir gak ada yang disembunyikan dari islam gak perlu usad dimata-matain usad ngomong apa uh islam itu ada di koran tuh sunnah-sunnah nabi itu jelas semuanya gak ada yang disembunyikan dan kalau lihat orang berkumpul sembunyi-sembunyi hati-hati kayaknya ini mau kejahatan karena islam itu terang benderang maka kau tunjukkan keindahan islam karena terus terang media kita berperang sama media yang ingin menyudutkan islam menyudutkan islam menyudutkan islam padahal islam terbebaskan dari semua tuduhan itu baratogov fikm nah afwan ustaz anak motanya bukankah kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin kecuali dalam kemaksiatan kepada Allah nah bagaimana hukumnya jika kita mengkritiki seorang pemimpin yang mungkin tayang di TV apakah sama halnya dalam menghibai beliau dan bagaimana cara bertobatnya karena belum tentu kita mampu berjumpa langsung dengan beliau untuk meminta maaf iya jaman pemimpin kita bukan malaikat dia manusia biasa dia punya banyak kesalahan dan kesalahan pemimpin itu tampak dan dilihat oleh banyak orang berbeda dengan kesalahan antri kita berbuat salah hanya kita sama Allah yang tahu tapi pemimpin kita lihat kadangkala hati gak tahan lalu lisan membuli dan mencaci itu terjadi karena kesalahan kesalahan pemimpin Rasulullah s.a.w. mengajarkan sebuah cara menasehati seorang pemimpin barang siapa yang ingin menasehati penguasa penguasa orang yang punya kekuasa baik itu kepala daerah baik itu komandan baik itu bupati baik itu gubernur apalagi presiden apalagi raja kata nabi jangan memberikan nasihat terang terangan jangan ambil tangannya berdoa sama dia kalau bisa kasih nasihat kalau diterima Alhamdulillah gak diterima tugasmu selesai kita tidak bisa merubah orang buruk jadi baik gak bisa kita hanya bisa menyampaikan dan itu tugas kita Alhamdulillah ringan tugas kita hanya menyampaikan tapi cara menyampaikan dengan cara yang baik Antun kalau nasihat nasihat di depan orang Ustaz Antun bener Ustaz Antun itu salah tidak bener kira-kira Ustaz dia terima apa enggak Ustaz harus menerima nasihat seorang mu'min itu menerima nasihat iya Imam Syafi'i dia mengatakan Imam Syafi'i dia mengatakan kata Masyafi'i kau kalau mengatakan nasihat aku tolong jangan di depan orang kasih nasihat ketika aku sendiri sesungguhnya kasih nasihat di depan orang itu bukan nasihat nasihat itu artinya ingin kebaikan buat orang itu kalau kau ngasih nasihat di depan orang kata Imam Syafi'i kau itu melecehkan dan kau jangan marah kalau aku enggak dengar ke nasihat itu Imam Syafi'i bagaimana dengan seorang pemimpin komandannya salah ngomong maaf pak komandan intrupsi bapak salah berbicara orang enggak akan mau dilecehkan maka bagaimana ketika Antum ngomongin keburukan pemimpin Antum jelek-jelekin pemimpin Antum doakan dia mintakan ampun buat dia Antum nggak mungkin bisa minta maaf sama dia dan jamaah kadangkala kita ini termasuk golongan yang putus asa pemimpin tidak didoakan kerjanya mencelah apakah kalau Antum celah pemimpin Antum pemimpin bisa berubah bisa berubah tapi kalau Antum doakan bisa berubah maka sebagian ulama itu mengatakan Fudal bin ayat mengatakan kalau aku punya satu doa mustajab satu doa mustajab maka aku akan khususkan doa itu untuk penguasa karena dia tahu baiknya penguasa baik untuk rakyat baik untuk negeri itu maka Antum doakan barofallahu sikm mustajab apakah benar laging kurban tidak boleh lebih dari tiga yang disimpan nah itu dulu tidak boleh Rasul sallallahu sallam ketika melihat banyak sahabat yang membutuhkan Nabi melarang untuk menyimpan supaya dibagikan ke orang tapi setelah itu ketika sudah mulai makmur Nabi membolehkan yang mau menyimpan menyimpan yang mau dimakan makan gak ada masalah mau simpan apalagi sekarang Antum punya AC punya apa punya kulkas Antum mau simpan sampai tahun depan gak apa-apa nah tapi jangan sampai mubalir jaman nah apa yang harus kita lakukan di saat umat muslim saudara kita di rohingi yang sedang dibantai disiksa sampai mati apakah dengan doa saja kita yang dapat kita lakukan Allah Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian kau mampu berdoa berdoa kau mampu berdoa sehari lima kali doakan lima kali kau mampu berdoa sekali sepuluh kali doakan sepuluh kali kau punya duit kemarin ada seorang dokter ngomong dia mau kasih kurban sama kita di sekolahan kita dia usad apa usad kurbannya gak jadi anak kasihkan ke sekolahan usad korbannya anak kirim ke rohingya apa yang bisa kau lakukan karena ada hal-hal yang kita tidak mampu melakukan kita kalau ngomongnya besar yang kecil kita tidak lakukan jamaah antum tahu gunung yang besar itu gunung yang besar itu tumpukan dari kerikil sebenarnya ketika umat islam semua berdoa dengan ikhlas dan dia memperbaiki hubungan sama Allah dia tidak makan haram kalau kau berdoa kau makan haram gak dikabulkan doa kau berdoa untuk rohingyang tapi kau makan riba kata Nabi alaih salatu fa'anna yustajabalah gimana mau dikabulkan doanya bajunya haram yang dimakan haram yang diminum haram dikasih makan dari yang haram mau dikabulkan doanya masalahnya di kita semuanya apa yang bisa kau lakukan kau lakukan kayaknya cukup udah jamaah ana udah capek pertanyaan kita lanjutkan di waktu yang lain insyaallah kenapa khalas khalas intahat alhamdulillah ana suka sama ustaz ini saya kuhares ana selalu suruh berhenti sama jamaah di akhir majlis ini ana ingatkan semuanya waktu senantiasa taat taat kepada Allah taat kepada Rasul sallallahu sallallahu dan ini menuntut antum untuk belajar apa perintah Allah apa perintah Rasul sallallahu sallallahu dan taat kepada pemimpin walaupun dia boleh selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan ingat garis bawah kita wajib taat kepada pemimpin selama tidak dalam kemaksiatan kalau dalam kemaksiatan afwar kita gak taat kita benci kemaksiatan dan doakan Rasul Rasul kita di rahim Allahumma laka alhamdu kullu wa laka syukru kullu wa ilaika yurja ul amru kullu Allahumma inna nas'aluka bianna nashhad annaka antallahu la ilaha illa antal ahad alladhi lam yalit wa lam yulad wa lam yakull lahu kufwan ahad Allahumma nsur ikhwanan al-muskid afina fi rahim Allahumma nsur Allahumma munzilal kitab mujniyat sahab hazimal ahzab ihzim a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin Allahumma aslih waliyah amrin wa ulata umur muslim ya Allah perbaikilah pemimpin pemimpin kami dan pemimpin pemimpin umat Islam berikan petunjuk kepada presiden kami kepada wakil presiden kami kepada anggota dan jajarannya semoga mereka semua berjalan di atas petunjukmu ya rabbal alamin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adabanna wa subhanan rabbika rabbil a'izzati amma yasifun wa salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum wa rahmatullahi bies Terima kasih.